Panggung wisata Sewu Merpati Neng Kudus patut ditekani kanggo ngisi waktu buka utawa ngabuburit. Sa'liannya iseng wenei mangan merpati, nek kono go iso dati panggung edukasi bocah cile ngenai macem-macem satwa. Taman Sewu Merpati sing ono ning diso pedawang kejamatan Mbaik Kudus patut ditekani kanggo ngenteni waktu buka puasa utawa ngabuburit sembari ngewenei mangan ewonan merpati. Pengelola Taman Sewu Merpati ngomong wisata alam sing nyugono ewonan manok merpati ya iku siji-sijinai ning kuda selan sekitari. Nganti sa'iki koleksi manok merpati terus nambah. Manok merpati ning taman iku soko macem-macem negoro. Sa'u taro iku maskuri, salah siji pengujung ngaku sengojung isi waktu ngabuburit karun delok macem-macem merpati ning taman iku. Kabupurit menunggu buka puasa juga melihat burung merpati ternyata ada taman baru disini. Alhamdulillah kami senang dengan adanya taman ini bisa untuk mengedukasi masyarakat disini juga untuk lebih segar, lebih sejuk lagi, lebih sejuk untuk kita nikmati. Itu sendiri haus dengan tempat wisata, akhirnya saya membuat wisata yang beda dari yang lain. Kalau merpati total ada ribuan Pak. Ini memang ada yang belum saya taruh disini Pak, masih ada di rumah itu merpati-merpati yang hias atau impor. Itu memang nanti tujuannya untuk edukasi anak-anak. Jadi selama ini kan orang hanya melihat merpati itu ya biasa gitu aja Pak. Tapi yang untuk yang impor seperti cappuccino, jacobin, king itu masih banyak yang belum tahu. Itu edukasi mati ya. Ini Pak Selfie dengan merpati memberikan makan merpati, terus melihat angsa, dan disini nanti ada ATV Pak, terus juga terapi gratis. Terima kasih telah menonton!